Halo semuanya, welcome back to my channel Ketemu lagi dengan aku, Clarissa Di channel TaroTrader Indonesia Oke, di dalam video kali ini Kita akan melakukan Pickle Card Reading Atau pilih kartu seperti biasanya Dan dimana yang kita lakukan saat ini Adalah sifatnya general reading Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak Itu tergantung dari energi dan Vibrasi kalian semua Jika memang dirasa resonate, it's okay Berarti energinya untuk kalian Dan jika dirasa tidak resonate, berarti otomatis Energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian Dan perlu juga disembak baik-baik Bijak-bijaklah dalam mengambil Suatu keputusan, jadi apapun Hasil readingan kali ini Jangan ditelan bulat-bulat, yaitu namanya Tidak bijaksana, alangkah baiknya Kita ambil aja sisi positifnya dan kita Buang sisi negatifnya, kita anggap aja Sisi negatifnya itu sebagai motivasi Untuk menjadi pribadi yang lebih Bagus lagi Oke teman-teman semuanya, nah sebelum kita Lanjutkan lagi pada tema video kali ini Alangkah baiknya teman-teman semuanya Kita sapa Tuhan terlebih dahulu dengan Cara teman-teman berdoa Minta agar hasil readingan ini diberikan pencerahan Dan hasil readingannya juga resonate Energinya pun bisa klop sama kalian Untuk tema di video kali ini Yaitu apa yang membuat dia cemburu sama kita Nah jadi buat kalian semuanya Yang merasa penasaran Silahkan ikuti terus video ini Dari awal hingga akhir Biar kalian semuanya paham ya Langkah-langkah kita melakukan PKK trading kali ini Untuk pembukaan Disini seperti biasanya Clarissa menggunakan kartu oracle Seperti ini ya Dan sebisa mungkin Ketika Clarissa nanti Mensafel kartu tarot Atau kartu oracle nya Teman-teman fokuskan pada tema video kali ini Yaitu apa yang membuat dia Merasa cemburu sama kita Jadi seperti itu ya Oke langsung saja Kita shuffle kartunya Oke Kartunya keluar Satu One Kita coba Langsung Kita ambil Yes Wah menarik nih untuk di trading Oke ya Jadi Kita sudah dapat 3 kartu Oke teman-teman Sahabat T.L.O.V.E. semuanya Disini Clarissa Sudah mendapatkan 3 pilihan kartu Dan dimana Pada masing-masing Tiap kartu Memiliki arti Dan makna yang berbeda Jadi teman-teman semuanya Bisa gunakan Intuisi kalian Atau jika kalian Masih bingung gitu ya Kalian bisa Pilih gambar mana Yang menurut teman-teman semuanya itu Sesuai dengan kata hati kalian Seperti itu ya Dan Karena ini sifatnya juga General Reading Jadi teman-teman bebas Bisa memilih Lebih dari satu kartu Misalnya teman-teman Memilih kartu nomor 1 Teman-teman juga bisa Memilih kartu nomor 2 Ataupun nomor 3 Sah-sah saja Oke Dan buat teman-teman Yang membutuhkan waktu Lebih panjang lagi Untuk memilih Silahkan kalian Pause video kali ini Sampai kalian bisa Benar-benar mendapatkan Jawaban Kartu mana Yang menurut kalian Sesuai dengan kata hati kalian Dan Buat yang udah Merasa memiliki Pilihan kartu Sekarang Saatnya ya Kita Reading Dari urutan kartu Yang pertama Ini kita Singkirkan Terlebih dahulu Yes Oke Kalau dari kartunya Disini ada Kartu Sensitivity Apa sih Yang membuat Dia itu Cemburu sama kita Sesuai dengan Judul deskripsi Kali ini Disini ada Archangel Hene You are Extra Sensitivity Emotion Right now Yourself And your Feeling Jadi kayak Orang ini tuh Hal yang membuat Dia cemburu Tiba-tiba Dia itu Muncul Sesuai dengan Feeling dia Atau sesuai Dengan Virasa dia Padahal juga Misalnya tuh Gini Tiba-tiba Kamu itu Diam Ngeliatin hp Waktu ketemu sama dia Nggak sengaja Maksudnya Ngeliat hp Yang namanya Orang privasi Itu kan Kadang Kayak Gimana ya Kalau kita Terlalu Transparan Terlalu Transparan Istilahnya Terlalu Melihatkan Maksudnya Melihatkan Handphone kita Sama pasangan kita Itu kan Walaupun Sebenernya Kayak Di dalamnya Isinya Nggak ada Apa-apa Itu yang Membuat Dia itu Merasa Cemburu Ini sebenarnya Orang WN Sama Siapa Sosmet Sama Siapa Sih Ini aku Penasaran Banget Itu yang Terkadang Yang Dibenak Dia Langsung Muncul Wah Ini Sama Siapa Ini orang Chattingan Sama Siapa Sih Kok Waktu Sama Aku Masih Chatting Padahal Yang kamu Lakukan Itu bukan Tujuan Kamu Bisa Saja Maksudnya Balas WA Dari Temen Kamu Dari Sahabat Kamu Dari Orang Tua Kamu Bahkan Dari Keluarga Kamu Itu Kayak Muncul Dari Dugaan Di Dalam Hati Dia Dan Itu Yang Membuat Dia Langsung Memunculkan Rasa Cemberu Tersendiri Jadi Mimik Wajah Dia Langsung Berubah Terkadang Juga Disini Karena Orang Ini Yang Aku Lihat Walaupun Mungkin Dia Seorang Laki Laki Orang Itu Memiliki Jiwa Kepekaan Sensitif Yang Sangat Tinggi Tetapi Bener-bener Yang sensitif Yang berlebihan Terkadang Kamu Ngerasa Ini Orang Sensitif Ngelebihan Aku Yang Kamu Langsung Konteks Spontan Kaget Memang Orangnya Yang Aku Lihat Dari Jiri Fisik Dia Orang Penuh Dengan Kelembutan Walaupun Dia Seorang Laki Laki Penuh Kelembutan Dan Kepekaan Jadi Seperti Dan Disini Juga Yang Harus Kamu Lakukan Sebenarnya Sebisa Mungkin Kalau Misalnya Kamu Nerima WA Atau Nerima Apapun Dari Orang Lain Kalau Misalnya Pasangan Kamu Seperti Itu Alangkah Baiknya Kamu Transparan Aja Nggak Apa-apa Nih Bentar Aku Balas WA Dari Teman Aku Coba Kamu Lihat Layar Handphone Kamu Di Depan Muka Dia Biar Setidaknya Merasa Lega Bahwa Apa yang Kamu Balas Itu Bukan Yang Aneh Bukan Tentang Hal Lain Tetapi Melainkan Memang Ada Suatu WA Yang Memang Harus Kamu Balas Dan Disini Juga Yang Aku Lihat Orang Ini Memang Tipe Orang Yang Menurut Aku Tidak Terlalu Banyak Bergaul Bukan Bergaul Bukan Yang Suka Tipe Orang Yang Bener Bener Suka Keramaian Suka Dalam Artian Suka Yang Misalnya Kamu keluar Sama Dia Terus Diajak Ke Teman Teman Dia Atau Bahkan Double Death Dia Bukan Tipe Orang Seperti Itu Tapi Yang Dia Lebih Suka Menghabiskan Waktu Sama Kamu Doang Dan Itu Sebenarnya Yang Malah Menjadi Fikiran Dia Mungkin Jadi Terbatas Maksudnya Gaul Itu Lebih gaul Kamu Daripada Dia Malah Membuat Dia Terlihat Kolot Jadi Semacam Gimana Pokoknya Jadi Seperti Itu Tapi Orang Itu Bukan Tipe Orang Yang Marah Itu Lama Bukan Tipe Orang Yang Terlalu Mengendam Suatu Perasaan Jadi Misalnya Mungkin Dia Cemburu Ya Udah Setelah Cemburu Mungkin Setelah Kamu Berhasil Menjelaskan Ya Rasa Marah Marah Dia Rasa Cember Dia Langsung Bisa Berubah Menjadi Happy Lagi Dan Dia Tersenyum Berbunga Bunga Lagi Terus Juga Coba Dilihat Dari Versi Kartu Tarot Ini Juga Sedikit Lucu Sebenernya Orang Ini Kalau Yang Aku Lihat Jadi Rasa Sensitif Dia Bahkan Kayak Melebihi Kamu Kalau Yang Aku Lihat Seperti Itu Dia Camburu Sama Kamu Kita Shuffle Apa yang Membuat Dia Itu Cemburu Sama Kamu Oke Jadi Ini Fun Reading Kita Lihat Dulu Dan Oke Lagi Lagi Dia Takut Kehilangan Kamu Karena Dia Ngerasa Kamu Belahan Jiwanya Kita Kita Buka Yes Wow Terkadang Dia Juga Ada Sisi Dingin Ketika Mungkin Dia Ngambek 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 Yang Ngambek Ngambek Yang Dimana Gitu Jadi Langsung Dia Langsung Berubah Dingin Yang Aku Lihat Seperti Itu Sebentar Disini Ada Kertu Devil Juga Coba Juga Kita Lihat Lagi Wow Tapi Sejujurnya Di dalam Hati Dia Memang Ketulusan Hati Dia Sama Kamu Itu Memang Benar Serius Jadi Yang Bukan Cuma Permainan Semata Ini Bentar Deh Kayaknya Kurang Ini Kayaknya Disini Aja Ini Aja Biar Luas Ini Tari Teman Teman Jadi Biar Kartunya Kelihatan Detailnya Gitu Tuh 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 Jadi Kayak Keatas Lagi Gitu Makin Keatas Ada Kartu King Of Pawn Ada Kartu Judgment Ada Kartu Knet Knet Pentacle Ada Kartu Pack Of Pentacle Wah Ada Kartu Pentacle Nya Juga Ini Coba Kita Tata Terlebih Dahulu Dan Kita Lihat Lihat Oke Aku Baca Dulu Kartunya Versi Tarot Dan Aku Ambil Energy Teman Teman Secara Kolektif Disini Disini Dari Versi Tarot Ya Orang Ini Memang Sebenernya Dia Takut Kehilangan Kamu Karena Dia Udah Merasa Menemukan Bahwa Kamu Itu Belahan Hati Jiwa Belahan Hati Jiwa Dia Jadi Yang Merasa Takut Kehilangan Sebenernya Seperti Itu Karena Dimana Yang Aku Lihat Disini Mungkin Dia Banyak Traumanya Di Masa Lalu Karena Kalau Menurut Dia Itu Spekulasi Menurut Aku Sendiri Maksudnya Tidak Selamanya Semua Orang Memiliki Sifat Dan Karakter Yang Sama Jadi Kalau Bisa Disini Kamu Harus Bisa Menjelaskan Kalau Misalnya Aku Tidak Semua Orang Itu Memiliki Sifat Dan Karakter Yang Sama Karena Disini Juga Yang Aku Lihat Rasa Ketakutan Terbesar Dia Sebenernya Dari Situ Dan Disini Juga Ada Hal Yang Lucu Banget Jadi Orang Itu Misalnya Bener Dia Cemburu Wajah Dari Mimik Raut Wajah Dia Udah Kelihatan Rasa Cemburu Dia Mungkin Semula Dia Ceria Yang Mulai Membuka Awal Obrolan Yang Mulai Membaca Bukan Membaca Memulai Suatu Percakapan Tiba-tiba Langsung Dia Diem Langsung Tiba-tiba Diem Dan Istilahnya Berubah Menjadi Dingin Dan Hal Itu Juga Membuat Kamu Merasa Kaget Sebenernya Disini Juga Yang Aku Lihat Orang Ini Juga Kalau Dilihat Itu Sering Kok Istilahnya Cinta Dia Itu Dibuat Main-main Doang Sama Seseorang Jadi Kayak Mungkin Sifat Dia Terlalu Cemburu Itu Hal Yang Wajar Jadi Takut Kalau Misalnya Hubungan Dia Sama Kamu Takut Kalau Misalnya Dipermainkan Takutnya Kalau Misalnya Ada Orang Lain Di Dalam Hati Kamu Tapi Memang Kan Tidak Seperti Itu Cuma Rasa Kekhawatiran Yang Timbul Di Dalam Hati Dia Doang Dan Itu Sebenarnya Juga Tidak Bagus Juga Jadi Sebaiknya Kamu Harus Bisa Memberikan Suatu Arahan Sama Dia Apabila Kamu Terus Berpikir Negatif Maka Hasil Yang Kamu Dapatkan Juga Negatif Apabila Kamu Bisa Berpikir Lebih Positif Lagi Maka Kedepannya Hubungan Kita Bisa Membawa Energi Positif Disini Juga Ada Kartu Devil Yang Artinya Sebenarnya Kamu Juga Merasa Pernah Tertekan Mungkin Bukan Tertekan Lagi Menjadi Suatu Beban Di Dalam Hidup Kamu Karena Kamu Merasa Bahwa Memang Wajar Cemburu Artinya Tanda Sayang Tetapi Kalau Misalnya Kamu Yang Dia Berlebihan Sampai Bikin Emosi Sampai Bikin Berantem Itu Hal yang Tidak Kamu Harapkan Dan Itu Yang Membuat Keadaan Kamu Semakin Buruk Dan Terbebani Jadi Kamu Ada Fikiran Yang Mau Menghubungi Dia Berhubung Dia Marah Jadi Yaudah Gagal Lagi Menghubungi Jadi Yang Bukan Malah Menjadi Baik Yang Sebenarnya Bukan Jadi Harapan Kamu Dan Disini Juga Yang Aku Lihat Karena Rasa Cemburu Tersebut Mungkin Karena Rasa Cemburu Tersebut Yang Sering Kamu Sama Dia Bentrok Berantem Tetapi Yang Berantem Yang Bukan Terlalu Berlarut Karena Orang Ini Tipe Orang Yang Tipe Marah Lama Lama Bahkan Kalau Kamu Memberikan Sedikit Rajuan Pun Orang Ini Pasti Akan Luluh Karena Sejatinya Orang Ini Mencintai Kamu Secara Tulus Makanya Orang Ini Merasa Takut Kehilangan Kamu Dan Di Sini Juga Cara Dia Menjinakkan Hati Dia Mendinginkan Hati Dia Dia Cukup Istilahnya Mungkin Diwujudkan Dengan Cara Berdoa Berdiam Diri Atau Istilahnya Yang Tidak Terlalu Banyak Orang Benar Di Tempat Favori Dia Karena Orang Itu Yang Aku Lihat Memang Suka Menghabiskan Waktu Mungkin Di Kamar Gitu Daripada Mungkin Yang Keluar Keluar Gak Jelas Atau Mungkin Kemana Kalau Misalnya Keluar Pun Biasanya Dia Juga Suka Ngajak Kamu Gitu Daripada Yang Keluyuran Gak Jelas Disini Juga Ada Kartu King Of One Yang Artinya Yes Orang Ini Itu Juga Gini Yang Aku Lihat Gimana Sulit Untuk Ditebak Sebenarnya Jadi Yang Kayak Kamu Sering Gak Sih Maksudnya Ngerasa Bahwa Orang Ini Terkadang Gimana Dari Hal Mungkin Dari Hal Rasa Cemburu Dia Tiba Tiba Langsung Merempet Ke Hal Yang Lain Pernah Gak Kamu Ngerasa Gitu Wala Kalau Disini Yang Aku Lihat Sering Bahkan Sering Misalnya Tema Konteks Permasalah A Tiba Tiba Langsung Bisa Merambat Ke Jadi Masalah B Gitu Dan Itu Yang Membuat Kamu Sebel Banget Nih Mesti Misalnya Ada Satu Konflik Yang Konflik Nya Itu A Jadi Lari Kemana Mana Gitu Tapi Memang Hal Yang Wajar Karena Mungkin Tipe Orang Yang Aku Bilang Tadi Memiliki Kepekaan Atau Sensitifitasnya Itu Tinggi Bahkan Lebih Besar Lagi Daripada Si Kamunya Kalau Yang Aku Lihat Juga Seperti Itu Tetapi Orang Ini Memang Kalau Misalnya Kamu Udah Nyaman Orang Ini Enak Kalau Misalnya Diajak Serius Mungkin Dia Bisa Lebih Bersikap Dewasa Lagi Ketika Orang Ini Mungkin Udah Dihadapkan Sama Yang Bener Bener Hubungan Yang Serius Atau Kejenjang Rumah Tangga Kejenjang Merit Kejenjang Merit Mungkin Orang Ini Bisa Lebih Menghilangkan Sisi Sifat Yang Itu Karena Dengan Seperti Itu Dia Bisa Berpikir Kamu Udah Jadi Milik Dia Seutuhnya Jadi Nggak Ada Sesuatu Hal Yang Perlu Dikhawatirkan Dan Disini Yang Aku Lihat Dia Dulu Itu Pernah Diputuskan Sama Seseorang Seseorang Atau Kekasihnya Mantanya Dulu Gara-gara Mungkin Si Mantanya Itu Udah Nggak Tahan Lagi Sifat Cemburuan Dia Yang Terlalu Over Dan Yang Dia Merasa Capek Tetapi Yang Tanggapan Dia Malah Mungkin Kalau Diceritakan Sama Kamu Jadinya Kayak Gini Dia Dulu Nyakitin Aku Selingkuh Sama Orang Lain Padahal Belum Tentu Seperti Itu Disini Ada Judgment Yang Artinya Ya Ini Untuk Kamu Buat Kamu Khusus Kamu Sabar Sabarlah Dalam Menghadapi Orang Ini Apabila Kamu Bisa Mencari Akarnya Orang Ini Orang Ini Bisa Memberikan Cinta Yang Lebih Sama Kamu Bahkan Energi Cinta Dia Energi Cinta Dia Wah Ngomong Lebih Banget Energi Cinta Dia Itu Bisa Lebih Besar Daripada Kamu Karena Suli Juga Mencari Orang Yang Sekarang Ini Yang Benar Tulus Dari Hati Dia Mungkin Ada pun Pas Awal-awal Ketemu Doang Pura-puranya Tulus Tapi Setelah Kamu Menjalin Hubungan Lama Udah Keluar Sisi Negatif Nah Itu Baru Kamu Merasa Kecewa Disini Ada Kartu King Of Pentacle Yang Artinya Knek Of Pentacle Maksud Aku Knek Of Pentacle Ya Ya Orang Ini Memang Apabila Dia Udah Mencintai Seseorang Yang Menurut Dia Pas Di hati Dia Orang Orang Ini Akan Bersungguh Dan Mengejar Apa Yang Ia Inginkan Sebenarnya Disini Pikiran Dia Tentang Masa Depan Itu Banyak Dimana Mungkin Harapan Dia Bisa Hidup Bersama Dengan Kamu Secara Real Dan Nyata Tapi Memang Disini Kamu Masih Berpikir Dua Kali Kalau Misalnya Sifat Kamu Masih Gini Terus Apakah Kedepannya Bisa Berjalan Mulus Nanti Orang Ini Pasti Akan Berpikir Dari Berpikir Dari Sini Setelah Kamu Berkata Seperti Itu Dia Akan Berpikir Dan Akan Memulai Suatu Proses Lagi Proses Untuk Memperbaiki Sifat Dia Yang Kayak Gitu Jadi Yang Bener Bener Mulai Dia Reset Lagi Bener Dari Nol Aku Harus Bisa Nih Cara Mungkin Nggak Terlalu Cemburuan Lagi Atau Mungkin Nggak Terlalu Yang Over Lagi Yang Nggak Terlalu Mungkin Merembet Marah Kemana Mana Gitu Lucu Juga Sebenarnya Untuk Karakter Orang Yang Nomor Satu Disini Yang Aku Lihat Juga Ada Katu Pek Of Pentacle Kalau Dari Segi Maksudnya Orang Ini Giat Rajin Atau Nggak Kamu Nggak Bisa Khawatir Orang Kalau Misalnya Kamu Nikah Sama Dia Nggak Bakalan Macem Sama Kamu Dia Akan Fokus Sama Sama Pekerjaan Dia Dia Akan Fokus Sama Target Dia Ya Dia Disini Memang Memiliki Beberapa Target Target Maksudnya Setelah Dia Menikah Sama Kamu Apa Yang Harus Ia Lakukan Dan Mana Yang Harus Ia Ambil Jadi Dia Mulai Memikirkan Sebenarnya Sudah Jauh Hari Apa Hal Yang Bisa Sekiranya Membuat Kamu Bahagia Sebenarnya Sudah Ia Fikirkan Jauh Hari Jadi Kamu Nggak Perlu Khawatir Kalau Sama Orang Seperti Ini Karena Di Sini Ada Kartu Pack of Pentacle Yang Artinya Setelah Kamu Menikah Sama Dia Tujuan Utama Dia Dia Nggak Bakalan Neko Neko Yang Jelas Disini Mungkin Dia Lebih Mewujudkan Bangun Suatu Bisnis Mungkin Yang Perbaikan Keuangan Atau Mungkin Bisa Jadi Yang Memikirkan Tempat Tinggal Atau Mungkin Semestinya Hal Yang Merujuk Hal Yang Positif Yang Istilahnya Pentacle Yang berhubungan Dengan Pentacle Yang Berhubungan Dengan Kondisi Keuangan Jadi Seperti Itu Oke Jadi Mudah-mudahan Bisa Dipahami Terus Sekarang Kita Lanjut Lagi Untuk Teman-teman Semuanya Yang Memilih Kartu Kartu Nomor Berapa Tadi ya Kartu Nomor Dua Yes Ada Apakah Ini Di kartu Yang Nomor Dua Ini Kartu Nomor Satu Udah Jadi Kita Tutup Aja Sekarang Kita Lanjut Untuk Teman-teman Sahabat Tl Semuanya Yang Memilih Kartu Nomor Dua Wow Lagi Lagi Wow Lagi Lagi Disini Untuk Kartu Yang Nomor Duanya Ada Kartu Relationship Harmony Ini Kemarin Ada Yang Tanya Kalau Bisa Pas Baca Kartunya Diperjelas Atau Diperzoom Agar Aku Kelihatan Sudah Jelas Tulisannya Apa 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 Sebenernya Yang Membuat Dia Cemburu Sama Kamu Pas Momen Apa Pas Apa Kamu Pasti Penasaran Pengen Tau Terkadang Kamu Juga Mencari Cari Tapi Masih Yang Gak Dapet Gak Pas Terkadang Dia Juga Marah Gak Jelas Terkadang Betek Gak Jelas Gara Gara Dia Cemburu Namun Dia Mau Mengatakan Sama Kamu Dia Gengsi Dia Malu Apa Sih Itu Nah Mungkin Setelah Video Ini Next Lagi Aku Akan Membuat Video Apa Yang Membuat Kamu Cemburu Sama Dia Ini Lanjut Lagi Sama Topik Pembahasan Yang Membuat Dia Cemburu Sebenarnya Simple Mungkin Kalau Kamu Terlalu Dekat Sama Seseorang Seseorang Yang Jelas Lawan Jenis Kamu Jadi Bisa Laki Laki Bisa Perempuan Yang Jelas Itu Posisi Kamu Bisa Laki Laki Bisa Perempuan Yang Jelas Yang Membuat Dia Cemburu Itu Ketika Kamu Mungkin Memiliki Memiliki Temen Yang Benar Benar Dekat Tetapi Yang Lawan Jenis Yang Mungkin Bisa Dari Temen Kerja Kamu Temen Main Kamu Temen Curhat Kamu Atau Bahkan Seseorang Yang Saking Baiknya Yang Kamu Anggap Seperti Saudara Atau Kakak Sendiri Dia Terkadang Suka Cemburu Cemburun Cemburun Kayak Gokil Banget Sebenarnya Yang Cemburu Cemburu Yang Kayak Ini Beneran Saudara Kamu Ini Beneran Kakak Kamu Ini Beneran Gak Ada Hubungan Apa-apa Kamu Sama Dia Jadi Yang Cemburu Yang Seperti Itu Bahkan Juga Dia Sempat Cemburu Sama Temen Kerja Kamu Yang Memang Benar Benar Kamu Anggap Saudara Karena Mungkin Kamu Menganggapnya Sudah Biasa Sama Dia Mungkin Anggapnya Sudah Sering Dan Cuma Sebatas Temen Doang Atau Temen Kerja Tetapi Hal Itu Disalah Artikan Sama Dia Disalah Artikannya Gini Jangan Jangan Bukan Cuma Temen Kerja Jangan Jangan Kamu Di Sana Main Mata Lagi Jangan Kamu Main Di Belakang Di Fikiran Dia Ada Fikiran Semacam Seperti Itu Dan Itu Yang Sering Kamu Dapat Teguran Dari Dia Kamu Jangan Terlalu Dekat Seperti Itu Nanti Dampaknya Seperti Ini Tapi Kamu Berusaha Menjelaskan Istilahnya Berusaha Menjelaskan Bahwa Sebenarnya Kedekatan Kamu Dengan Teman Curhat Kamu Teman Rekan Kerja Kamu Teman Apa Kamu Cuma Sebatas Teman Doang Gak Bisa Lebih Lagipula Dia Sudah Memiliki Pasangan Tapi Memang Dasarnya Kalau Misalnya Orang Ini Memang Karakter Dia Itu Yang Aku Lihat Hampir Sama Seperti Nomor Satu Tetapi Berbeda Berbedanya Itu Masih Mending Yang Nomor Dua Ini Yang Jelas Masih Dalam Hal Konteks Yang Sekiranya Itu Kalau Misalnya Kamu Bener-bener Sudah Kelewatan Maksudnya Yang Bercanda Yang Bener-bener Kelewatan Yang Mungkin Sampai Dia Ngerjain Kamu Kayak Gini Atau Mungkin Telepon Kamu Yang Bahkan Dia Telepon Karena Tujuan Cuma Curhat Doang Siapa Yang Telepon Kamu Teman Kerjain Aku Yang Biasanya Yang Kamu Pernah Cemburu Mengapa Harus Curhat Kamu Mungkin Seperti Itu Tapi Memang Di sini Tujuan Kamu Tujuan Kamu Tujuan Kamu Tujuan Tujuan Niat Untuk Selingkuh Niat Untuk Deket Sama Dia Bahkan Kamu Sadar Bahwa Dia Sudah Memiliki Pasangan Tujuan Memang Dasarnya Si Doi Kamu Ini Tujuan Memang Terlalu Sayangnya Mungkin Sama Kamu Atau Mungkin Ada Faktor Lain Kan Kita Juga Tahu Tapi Memang kalau menurut aku ya Rasa cemburu itu Memang rasa sayang sih tetapi Harus dalam kadar yang benar-benar Normal Kalau udah yang benar-benar kelewatan Udah benar-benar berlebihan Ya itu sebisa mungkin kamu harus bisa menjelaskan Sama dia sebisa mungkin dihindari Takutnya nanti Malah mengganggu hubungan kamu Tujuan kamu menghadapkan suatu hubungan Yang lebih bagus lagi Malah berantakan gara-gara Rasa cemburu yang terlalu berlebihan Sekarang coba ya Kita lihat Untuk versi Tarotnya Kira-kira memberikan gambaran apa Apa sih yang membuat dia itu cemburu sama kamu Gitu ya Ada kartu The Impress Keluar juga Ada kartu Knight of Pentacle Ada kartu Judgment juga Ini sebentar ya Tripodnya Ini agak kurang Kita coba Dan kita Pilah-pilah Dan pilih Teman-teman Kalian Ini ya Aku mau bertanya Paling enak itu upload video jam berapa Sekiranya itu kalian itu Enggak mengganggu aktivitas kalian juga Enggak terlalu Istilahnya itu Yang waktu benar-benar pas itu kapan Soalnya itu banyak yang tanya Kok kalau bisa upload itu jangan malem-malem Aku nungguinnya itu Kelamaan gitu Bahkan sampai ngantuk-ngantuk Itu kan aku juga kasihan banget Gitu Jadi Saran dong dari teman-teman kalian semua Dari kalian semuanya gitu Jam berapa enaknya Aku upload video Jadi seperti itu Oke Ada kartu Judgment juga Ada kartu The Moon Yes Kalau disini yang aku lihat tuh Sebenarnya Pas waktu awal-awal yang cemburuan itu justru kamu loh Gitu ya yang aku lihat Tetapi setelah hubungan ini berjalan lama Gitu ya Setelah hubungan ini berjalan lama Tiba-tiba Yang Hal itu justru berbalik gitu Justru kamu yang merasa santui Dan santai Tetapi malah dia yang Cemburu gitu Mungkin ya Karena dia semakin lama Semakin cinta Dan sayang sama kamu ya Ada kartu Knick of Cup Yes Wow And gini sih sama ya Sama-sama takut kehilangan Oke kita lihat ya Yes Kalau disini berdasarkan dari kartu tarotnya Yang Clarissa lihat Orang ini memang memiliki energi ketulusan Yang sebenarnya gak kamu-kamu duga juga Orang ini tuh ketulusan cinta dia terlihat itu setelah kamu bisa mengenal dia lebih jauh lagi Dan lebih dalam lagi Dan rasa ketulusan dia juga bisa dilihat dari sekarang gitu Mungkin dari rasa cemburu dia Dari rasa dia takut kehilangan kamu Karena kalau disini dilihat Kamulah the Impress yang sesungguhnya Kamu mungkin di dalam hati dia Di dalam benak dia gitu Kamu orang yang Selama ini menjadi Prince Menjadi seorang putri Menjadi seorang princess gitu ya Di dalam hati dia Karena selama ini gitu ya Yang membuat Dia ada gairah semangat Ada energi baru Ada hal yang positif baru Yang muncul di dalam hati dia Itu karena kamu gitu Disini juga kenapa aku tadi itu ngomong gitu ya Pas waktu awal-awal kenal gitu Sebenarnya yang cemburu itu kamu gitu Kalau dilihat sih memang iya gitu Mungkin waktu awal gitu yang takut kehilangan kamu Karena ya kamu itu tipe orang yang seperti itu gitu ya Jadi yang kayak harus ada fase dulu gitu Maksudnya itu kamu pun juga tipe orang yang cemburu itu Yang ada sebabnya gitu Tapi kalau orang ini tuh yang benar-benar Gak bisa ngeliat itu gitu Jadi yang kayak Bahkan orang yang udah kamu anggap kakak kamu sendiri gitu Dia bisa cemburu Atau bahkan dari teman kerja kamu Yang benar-benar Kamu dekat gitu ya Dekat itu dalam artian tuh mungkin yang dia baik Dia itu sering curhat sama kamu Kamu pun juga sering curhat sama dia Itu pun bisa jadi Bahan cemburu dia gitu Tetapi Kalau yang aku lihat Di sini ada kartu connect of pentacle Yang artinya Orang yang paling dia cemburu Orang yang paling benar-benar merasa Dia itu cemburu gitu Itu orang itu yang berada di lingkungan tempat kerja kamu Itu sebenarnya yang membuat dia itu merasa cemburu Bahkan yang kayak enek gitu loh Maksudnya itu di dalam hati dia itu yang membuat dia itu merasa enek Karena ya mungkin gitu ya Kamu itu kayak Udah ngerasa deket banget sama teman kerja kamu ini gitu Yang udah aku sebutkan tadi Mungkin kamu sering curhat sama dia Atau mungkin karena kebaikan dia gitu Tapi ya memang Kalau bisa Kamu menjelaskan sama dia gitu Bahwa Tapi ya susah juga ya Maksudnya kalau orang seperti ini tuh Kamu pun menjelaskan terkadang Ya kamu harus menunggu momen yang pas gitu Untuk menjelaskan Kalau enggak ya maka orang itu emosinya bisa meluap-luap gitu Yang aku lihat sih seperti itu Kalau disini kartunya Harapan dia ke depannya gitu ya Harapan dia ke depannya Kamu bisa berbahagia sama dia Dia gak ingin lagi gitu Maksudnya itu Kamu mungkin terlalu deket banget sama orang yang Udah kamu anggap seperti kakak sendiri Atau teman kerja kamu itu Harapan dia itu seperti itu Dan disini juga yang aku lihat Dari dia nih ya Dia harus bisa lebih bersabar lagi Dan melihat situasi dan kondisi itu Bahwa Ya memang selama ini gitu ya Kedeketan antara Orang yang sudah kamu anggap sebagai kakak sendiri Atau saudara sendiri itu ya memang cuma sebatas itu gitu Dia harus bisa melihat itu gitu Bagaimana cara melihatnya Ya dia Bisa menilai secara langsung gitu Jadi kamu harus bisa lebih transparan lagi gitu Kalau misalnya kamu wean sama dia Kamu terpandang sama dia Kalau bisa itu Dilon speaker deh gitu ya Dilon speaker gitu Kalau bisa biar dia itu denger apa yang kamu bicarakan gitu Disini juga ada kartu the moon Ya orang ini tuh memang Yang aku lihat Tipe orang Kalau memang kalau marah emosi gitu Orang ini tuh orang yang paling lama gitu Orang yang paling lama emosinya Beda dengan nomor satu tadi Mungkin kalau yang nomor satu tadi Ya gak terlalu Ya biasa aja gitu Tapi kalau orang itu yang Bener-bener membawa emosi itu Sampai beberapa hari gitu Bahkan yang kayak kamu udah deh Jangan gak usah marah lagi Karena aku udah menjelaskan gitu Terus apalagi yang menjadi undek-undek Di dalam hati kamu gitu Bahkan yang kayak sampai kamu menjelaskan gitu Itu kayak masih Sedikit energi emosi dia itu Masih tersimpan gitu loh Tapi memang kalau disini ya Energinya tuh kelihatan gitu Orang yang paling dia cemburu itu Ya memang yang ada di sekeliling Atau di lingkungan kerja kamu Itu yang membuat dia cemburu Bahkan kalau disini orang ini tuh Kalau misalnya dia bener-bener Rasa cemburu gitu ya Dia luapkan itu sama Kayak misalnya itu Mungkin main gitar sekeras-kerasnya Dengerin musik sekeras-kerasnya Atau bahkan yang kayak Istilahnya itu untuk meluapkan emosi dia gitu Atau mungkin banting-banting botol Banting-banting apa mungkin ya Seperti itu Dan setelah dia udah merasa capek gitu Udah merasa emosi dia terluapkan gitu Ya dia biasanya akan otomatis sadar dengan sendirinya gitu Oh my god gitu Maksudnya Ngapain sih aku terlalu kayak gini gitu Sebenernya juga gak usah terlalu gitu Itu yang kayak membuat Sebenernya Takut juga gitu Membuat nanti Pasangan aku khawatir sama aku Takut kalau misalnya Dia jadi gak nyaman lagi sama aku Dan disini juga yang aku lihat Pada akhirnya gitu Setelah mungkin emosi dia udah meredah gitu Kamu memilih gitu ya Untuk memberikan suatu penjelasan sama dia gitu Apa yang sebenernya kamu harapkan Jadi seperti itu Jadi kayak kamu itu menjelaskan kayak gini Sebenernya gitu ya Kalau bisa gitu ya Aku sebenernya sayang sama kamu Aku sebenernya cinta sama kamu Tetapi Ya kalau bisa gitu ya Sisi negatif kamu Ya mungkin yang terlalu seperti ini Kalau bisa itu dihindari gitu Karena juga bercuma juga gitu Kamu kayak gitu Karena aku sama dia itu gak ada apa-apa gitu Dan aku memang Kenal dia itu lebih lama gitu Daripada aku kenal sama kamu Dan gak mungkin dong gitu Aku langsung Maksudnya itu langsung Memblokir dia Atau putus kontak dengan dia gitu Sedangkan dia baik sama aku gitu Jadi kamu Menjelaskan seperti itu Dan disini juga ada kartu justice Artinya Kamu memohon keadilan dari dia Keadilan itu dalam artian Yang bener-bener kamu harus tahu gitu Antara teman Teman Sahabat Atau pacar gitu Kamu harus bisa membedakan hal itu Karena kalau Kamu takutnya gitu Kalau dia gak bisa Tidak bisa masuknya itu Melihat seperti itu gitu Kamu takut malah hubungan kamu Kedepannya itu berantakan Dan disini juga ada kartu connect of cup Ya yang artinya Untuk menjinakkan seseorang ini Memang Kamu termasuk orang yang sangat Sangat kuat menurut aku Dimana kalau yang aku lihat Disini gitu ya Dari masa lalu dia Banyak yang gak kuat gitu Tetapi yang disini Karena mungkin ketabahan kamu Sabarnya kamu Ketelatinan kamu Kamu bisa bertahan sama orang ini itu Sampai sekarang Dan Alhasil Orang ini Karena mungkin ada Sisi positifnya dari kamu itu Itu yang membuat dia Merasa takut kehilangan kamu Dan berusaha gitu ya Walaupun secemburu-cemburunya dia Seemosi-emosi dia gitu Ya Dia akan tetap milih kamu gitu Dan dia akan tetap Bertahan sama kamu gitu Karena Ya Kamu orang yang spesial Di dalam hati dia gitu Oke mudah-mudahan bisa dibahami Dan sekarang coba ya Kita lihat Untuk Teman-teman sahabat e-lover semuanya Yang memilih Kartu nomor 3 Kira-kira Bisa memberikan gambaran Dan pencerahan apa Oke Jadi yang ini sudah Kita tutup aja Kita lanjut ya Ini untuk kartu Yang nomor 3 Kalau disini Ada kartu Mount Cyclist Archangeland Norhold the Moon Figure Energy And Manifest And Capitalist You Poundry Cycle Ini unik juga sih Sebenarnya Kalau kartu yang nomor 3 Apa sih yang membuat dia Seramini cemburu sama kamu Kalau disini Cemburu sama kamu itu gini Orang ini tuh Sebenarnya bukan marah Tetapi kerasa cemburu Kalau misalnya Kamu diem-diem Keluar sama teman kamu Padahal Walaupun teman kamu Itu sama-sama Mungkin kalau Kamu seorang cewek Cewek Atau mungkin Kalau kamu seorang cowok Ya mungkin Kalau kamu keluar sama cowok Itu yang membuat Kalau misalnya Kamu gak pamit sama dia Itu yang membuat dia Merasa cemburu Bahkan yang kayak Kamu keluar sendiripun Yang kayak Kamu sekedar cari Kebutuhan belanja Atau apa Sama ibumu Atau sama siapapun Kalau misalnya Kamu gak pamit sama dia Itu yang kayak Membuat Ini orang Sebenarnya keluar Sama siapa Ini orang Kemana sih Ditelepon Kok gak bisa Ini orang Sebenarnya Lagi ngapain sih Kok ditelepon Gak bisa Padahal kamu Dalam artian itu Sedang keluar Mungkin sama ibu kamu Sama teman kamu Yang sesama Kayak Sama cewek mungkin Atau sama cowok Mungkin gitu Jadi kayak Itu yang Kalau kamu Gak pamit sama dia Itu yang membuat dia Merasa cemburu Tetapi yang dia itu Yang kayak Mengertikannya ke kamu Alasan dia itu Khawatir Tetapi yang bukan khawatir Sebenarnya Kalau disini itu Lebih ke Energi rasa Cemburu dia Sama kamu Karena Kalau iagulah Seperti itu Disini juga Yang aku lihat Tapi kamu itu Bukan tipe orang Yang benar-benar Membuat Maksudnya itu Dia itu Cemburu gitu ya Kamu itu Gak terlalu berpikir Yang kayak terlalu Baper banget gitu Tapi yang kayak Kamu itu beranggapan Ini Kalau misalnya Ditanggepi yang Lebih serius lagi Ini bakalan Menjadi sesuatu Yang berbuntut panjang Dan nanti bisa Kemana-mana gitu Dan kamu yang kayak Iya deh Maaf Iya memang Aku yang salah gitu Jadi aku gak bakalan Aku ulangin lagi Yang kayak gitu Nah setelah Kamu bisa Menjelaskan Hal seperti itu Sama pasangan kamu gitu Ya Dia sekilas Langsung seponten Ya mungkin Maksudnya itu Gak marah lagi Tetapi yang masih Di dalam hati dia Sebenarnya masih Ganjel gitu Tapi ya memang Inilah karakter orangnya Jadi kayak seperti itu Dan memang Kalau karakter orang ini tuh Pengen dia gitu Harapan dia itu Kemana pun kamu pergi Gitu Atau Dalam situasi apa Sebisa mungkin Kamu itu Minta izin sama dia ya Walaupun Kamu masih belum Di dalam ikatan Yang bener-bener resmi Setidaknya masih Pacaran doang Tetapi Keinginan dia itu Memang seperti itu Jadi kayak Kemana pun langkahmu Kalau bisa kamu itu Pamitan sama dia gitu Dan Rasa cemburu dia Sebenarnya dari hal itu Dari hal yang kayak Kamu gak pamit Sama dia Tiba-tiba kamu Langsung keluar Kesini gitu Terus kayak dia Langsung nelpon kamu Kamu tadi kemana sih Telepon kok Gak bisa Nih aku Keluar Sama ibu aku gitu ya Masa sih keluar sama ibu Ayo keluar sama siapa Yang kayak kamu gitu Kok tadi gak bilang gitu Sebenarnya kan Kalau kamu keluar sama ibu kamu Kamu biasanya bilang gitu Itu mungkin terkadang Kamu lupa Atau saking buru-burunya Atau saking Pengen cepat-cepat gitu Terkadang kamu Memang gak sempat gitu Tetapi memang Biasanya kamu itu sering kok Maksudnya itu Kalau misalnya kemana-mana itu Menghubungi dia terlebih dahulu Gitu Tapi memang biasanya Kalau misalnya Momennya udah benar-benar Buru-buru Cepat-cepat gitu Itu yang kayak Membuat kamu itu Kayak gak sempat lagi gitu Gak gak sempat lagi Dan Ya Kalau bisa ya Sebisa mungkin Kemana pun gitu Walaupun secepet-cepetnya apa Sedaru-darunya apa Kamu kalau bisa itu Hubungi dia Terlebih dahulu Istilahnya setidaknya pamit lah Walaupun dia cuma Tiga detik itu Aku mau pergi sama ibuku gitu Kemana Nanti aku jelasin gitu aja deh Gitu Coba sekarang kita lihat ya Untuk versi tarotnya Apa yang membuat dia Oke Wah kartunya itu Kebuka Lagi Satu Dua kartu Ada kartu Ada kartu The hangman Keluar lagi Keluar lagi Udah keluar tiga kali loh Padahal aku nanti juga secara random gitu ya Keluar lagi Tuh kan Selalu deh Pasti tuh Kalau misalnya ada yang berhubungan dengan Jemburu atau apa Pasti kartu ini tuh keluar Aku gak tau juga gitu Heran ada energi Apakah ini gitu Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal Wih Mengganjal Tuh keluar lagi Knick of pentacle Ada kartu Queen of sword Yes Sedih lagi Sedih lagi Ada kartu The priest The impressed 2 2 3 4 5 Yes Coba sekarang Kita tata terlebih dahulu Kartunya The priest The impressed Knick of sword Dan kartu Ace of sword Kelihatan gak sih teman-teman Kelihatan ya Gini aja Oke Kalau kita lihat ya Aku coba tarik energi Teman-teman semuanya Secara kolektif Dan aku ambil energi Dari kartu tarot ini Kalau disini sih Memang kelihatan Sebenarnya Kalau dia itu takut Kalau misalnya Hubungan dia itu Dipermainkan Atau cuma seneng-seneng doang Dia itu takut Kalau kami itu Gak serius sama dia Itu juga sih Salah satu Rasa Kekhawatiran Dia Disini juga ada Kartu The Hangman Ya Sebenarnya Dari sisi negatif dia Dia udah Bisa berhasil Merubahnya Sisi negatif dia itu Udah berhasil Udah berhasil Dia rubah Setelah Bener-bener Kenal Dan mengenal kamu Tetapi ya memang Tidak bisa Kalau sisi cemburu Kalau sisi cemburu Dari dia Itu tidak bisa Dihilangkan Karena ini memang Udah bawaan Dari dia Atau mungkin Udah karakter Dari dia Tapi disini Yang aku lihat Justru dari Rasa kecemburuan Tersebut Itu Yang kayak Dia itu Malah mancing-mancing Yang kayak Kamu itu Malah membikin Suatu emosi Di dalam hati Di sini Yang kayak Kamu itu Tidak terlalu Tidak terlalu Berlebihan Terlalu berlebihan Dia akan meminta Maaf Dengan sendirinya Sama kamu Oke lah Padahal juga Kalau dibilang Kalau dari konteks Kalau disini Kalau dilihat Sebenarnya Sama-sama Salah Kamu juga Mungkin Enggak Minta izin dulu Sama dia Tiba-tiba keluar Kesalahan dia Dia juga Terlalu Memandang Sebelah mata Atau terlalu Memandang Negatif Negatifnya itu Memang kamu Keluar sama Ibu kamu Atau memang Kamu keluar sama Temen kamu Temennya Sebenarnya Dia sendiri juga Tahu Terus kenapa Misalnya Dia itu langsung Memutuskan Jangan-jangan Kamu itu keluar Dengan si A Si B Si C Yang kayak Marah-marah Gak jelas Dan kayak Membuat dia itu Malah Memancing emosi Yang lain Disini juga Ada kartu Queen Of Swords Kamu itu Orang yang Cukup bijaksana Dalam Menyikapi Suatu Masalah Atau Suatu tuduhan Yang telah Ia sodorkan Sama kamu Kamu itu Tipe orang yang Santai Istilahnya itu Gak terlalu Ambil pusing Yang kayak Udah yang Aku jelaskan Tadi Yang kayak Ya udah deh Maksudnya Iyalah Aku yang salah Aku Minta maaf Aku minta maaf Memang aku yang salah Aku yang gini Sebaiknya Aku memang kayak gini Ya maksudnya itu Kamu gak terlalu Membawa baper Karena Ya udah Kayak aku jelaskan tadi Kamu takutnya itu Nanti kalau misalnya Si masalah ini Kalau gak ada yang ngalah Gak ada yang minta maaf Kamu takutnya itu Malah merembet Kemana-mana Dan kayak Bisa memancing Memancing dia itu Malah kayak Mengulik-ngulik lagi Masalah yang sudah-sudah Gitu loh Disini juga ada Kertu yang ini tuh Yang artinya Kamu juga tipe orang Yang bijaksana Gitu ya Dalam Istilahnya itu Menjinakkan dia Ketika dia marah Gitu Kamu bisa tahu Situasi dan cara Mengambil Posisinya Untuk menjelaskan Karena Apabila orang ini Ketemu sama orang yang salah Dia justru Emosi dia Kedepannya itu Malah Bisa menjadi-jadi Gitu Bahkan bisa Lebih parah Daripada yang sekarang Disini juga ada Kartu The Impress Yang artinya Dia cukup sadar Gitu ya Bahwa Dia itu memiliki Segi kekurangan Dari Dari sisi itunya Mungkin dalam artian itu Yang mungkin dia itu Terlalu cemburuan Dia pun sendiri juga Menyadari Tapi dia juga Bersyukur Bisa mengenal kamu Karena selama ini Orang yang mampu Menjinakkan dia itu Adalah kamu Jadi Kayaknya itu Kayak gini Kalau misalnya Orang lain Menghadapi masalah Seperti ini Itu sepertinya Sudah merasa Gak kuat Dan disini juga Yang aku lihat Kamu sering Sering Bercerita Tentang masalah Hubungan kamu itu Sama sahabat terdekat kamu Dimana sebenarnya Kamu itu juga Kayak merasa Pernah berada di titik Yang bener-bener kayak Rasanya udah pengen menyerah Gitu Sama orang ini Tetapi karena Mungkin kamu udah Bercerita sama orang yang tepat Gitu ya Bercerita sama orang Yang bener-bener Bisa memahami Karakter kamu Dan karakter pasangan kamu Gitu Ya pada akhirnya Keputusan yang akan Kamu ambil itu Akhirnya bisa Kamu tahan Dan akhirnya bisa membuat Hubungan kamu Bisa jadi awet Sampai sekarang Disini juga ada Kartu Kenik Oswald Yang artinya Butuh perjuangan Butuh perjuangan Untuk merubah Sifat dan karakter Seseorang Merubah Sifat dan karakter Seseorang itu Tidak semudah Membalikan telapak jari Telapak tangan Jadi tidak semudah Memang disini Harus dibutuhkan Keinginan untuk berubah Dari pasangan Dan keniatan Tanpa dilandasi Dari hal itu Maka apapun perkataan Yang kamu katakan itu Tidak akan Menjadi kenyataan Dan akan sia-sia Disini juga ada Kartu Is Oswald Kamu harus bisa Lebih bijaksana lagi Untuk menghadapi dia Apabila kamu Menginginkan Suatu kebahagiaan Di dalam hubungan Apabila kamu Menginginkan Maksudnya itu Pengen nikahi kamu Secara serius Setidaknya Kamu harus bisa Merubah Sifat buruk Kamu yang itu Saya mulai dari Hal terkecil dulu Aku tidak nguluk-nguluk Setidaknya kamu bisa Berubah menjadi Sosok yang lebih baik lagi Itu harapan terbesar kamu Dan Mudah-mudahan Dengan Adanya readingan ini Kamu bisa Mampu Melewati hubungan Yang berat ini Kamu bisa Melewatinya Mudah-mudahan Yang terbaik Agar segera Diijabahi Jadi seperti itu Oke Sepertinya video ini Aku akhirnya sampai disini aja Jangan lupa subscribe Channel Tarot Rating Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke teman-teman semuanya Jadi Yang kemarin Ada teman-teman Aku kemarin posting Di post komunitas Tunggu ya Videonya Pasti Akan aku buatkan Tetapi tidak bisa semua Harus bertahap Satu persatu Tema Teman-teman yang udah Berkontribusi Memberikan saran tema Sama aku Terima kasih banget Kemarin ya Dan Disini juga Jangan lupa ya Tadi ya Berkomentar gitu ya Enaknya Kalau misalnya aku upload tuh Biar kalian semuanya Juga gak keberatan gitu Enaknya itu jam berapa gitu Karena kemarin tuh Banyak yang tanya Kak terlalu kemalaman Soalnya kan biasanya Kemarin gitu ya Waktu kemarin-kemarin Aku tuh suka nge-upload itu Waktu itu yang bener-bener Yang kayak Awal banget gitu Jam 12 malem Atau setengah satu Aku kasian juga gitu Kalau misalnya teman-teman Ada yang Maksudnya itu Nunggu-nunggu aku Sampai jam setengah satu Aku juga merasa bersalah gitu Jadi paling enak itu Menurut kalian Aku upload video baru itu Jam berapa gitu ya Kalian silahkan tulis Di kolom komentar Di bawah video ini Kritik dan saran dari kalian Itu sangat bermanfaat Dan bagus buat aku gitu ya Jadi Aku gak bosen-bosennya Untuk dikritik Dan aku gak bosen-bosennya Untuk teman-teman semuanya Yang Menginginkan Suatu saran Istilahnya itu yang terbaik Untuk aku gitu ya Tapi kalau misalnya Yang terlalu Menjelekan atau apa ya Yang gak aku respon gitu Tapi ya Alhamdulillah sih ya Selama ini Sahabat-sahabat semuanya itu Baik-baik sama aku Aku sayang sama kalian Dan Tanpa kalian gitu ya Channel ini tidak bisa berkembang Sampai sekarang Jadi seperti itu ya Oke Sepertinya sampai disini aja dulu gitu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Mudah-mudahan kalian semuanya Dilindungi sama Tuhan Dan dimudahkan Segala sesuatunya Dadah Aku Clarissa Dari channel Tarot Reading Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Dan tema yang berbeda Selalu jaga kesehatan Stay at home Dadah I بتess salary If the sound of 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 the sound apakis